Ya, pemirsa pada pelantikan pengurus permata padan kontak Majelis Taklim atau Permata BKMT Kelurahan dalam Kecamatan Danau Sipin periode 2022-2027 ini dihadiri langsung oleh anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Al-Farili. Bertempat di kantor Kecamatan Danau Sipin, Senin 30 Januari 2023, pelantikan pengurus permata BKMT Kelurahan dalam Kecamatan Danau Sipin periode 2022-2027. Ini turut dihadiri anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Al-Farili, Kecamatan Danau Sipin Rizal Fikri, Kasih Pelayanan Umum Kecamatan Danau Sipin, Depi Mutiara, dan Ketua BKMT Normalis. Dalam proses pelantikan tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar sumpah sebagai pengurus permata BKMT Kelurahan. Dalam kesempatan ini, Ketua PC BKMT Kecamatan Danau Sipin Normalis mengatakan bahwa program yang disebutkan ini dapat diselenggarakan oleh para pengurus dengan baik dan dirinya mewakili pengurus permata BKMT Kecamatan Danau Sipin mengucapkan terima kasih atas cintra mata yang diberikan oleh anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Al-Farili. Saya berharap besar kepada seluruh pengurus yang paling dilantik bahwa program yang sudah disebutkan tadi mengungkirannya untuk dapat dilaksanakan selama dilaksanakan BKMT 2022-2023. Sama BKMT permata dapat melaksanakan program ini. Sementara itu, anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Al-Farili, juga mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus permata BKMT ini. Dirinya berharap agar BKMT ini bisa menjadi persatu di bidang agama kedepannya. Kami berharap keberadaan BKMT ini akan menjadi tempoh pertahanan begitu bagaimana kita menyiapkan generasi budak, baik muslimin dan muslimahnya nanti agar bisa menjadi stokang komersatu dan kemajuan khususnya di bidang agama. Terima kasih telah menonton!